Seorang istri anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap tim Cybercrime Polda Sulsel setelah diduga menghina institusi Polri melalui media sosial. Petugas juga mengungkap alat bukti berupa dua ponsel yang digunakan pelaku menyebarkan ujaran kebencian. E, istri anggota kepolisian di Makassar, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran apa baik atau ujaran kebencian. E dianggap menyebarkan kebencian terhadap institusi Polri melalui media sosial miliknya. E diposisikan sebagai tersangka lantaran memajang foto tiga anggota polisi yang berpangkat BRIPK, BRIP2, dan IP2 yang dianggap pelanggar HAM dan dilindungi petinggi Polda Sulawesi Selatan. Hasil penjelidikan adalah perkara mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan DENI sudah memenuhi kelayakan dan kepatutan yang berkaitan dengan undang-undang DENI. Unggahan tersangka di sosial media imbas sakit hati karena saudara kandungnya Kak Harudin Daeng Sibali diduga tewas usai ditangkap petugas. Menurut penjelasan, saudara kandungnya mengalami tindak penganiayaan usai ditangkap hingga berujung kematian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan.